Sebanyak 350 orang santri se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung ambil bagian dalam pekan olahraga dan seni antardinia atau Porsadin kelima tingkat Provinsi Bangka Belitung yang digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Porsadin kelima tingkat Provinsi Bangka Belitung ini dibuka oleh Sekretaris disebut Parpora Babel Masuri mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 350 orang santri se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung ambil bagian dalam pekan olahraga dan seni antardinia atau Porsadin kelima tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Pembukaan Porsadin kelima di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba berlangsung cukup meriah dengan penampilan tarik kolosal dan berbagai atraksi seni Islam. Gubernur Babel Ersaldi Rosman yang diwakilkan oleh Sekretaris disebut Parpora Babel Masuri mengungkapkan Pemprov Babel sangat mendukung kegiatan ini. Terlebih kegiatan ini telah 2 tahun tidak digelar karena pandemi COVID-19. Pertama-tama kami dalam hal ini antar nama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih. yang telah melaksanakan kepada Departemen Agama yang telah melaksanakan kegiatan ini di mana kegiatan ini adalah merupakan ajang silaturahmi karena sudah 2 tahun kita terlahan dalam rangka kegiatan olahraga karena adanya COVID ini sehingga kegiatan hari ini adalah merupakan starting terbaru di tahun 2021 ini untuk kegiatan olahraga di level provinsi karena dengan silaturahmi seperti ini kita harapkan di tatanan olahraganya maupun di nomor peratur keagamaannya bisa kita mulai lagi kegiatan-kegiatan yang sehingga dapat menyemarakkan lagi kegiatan olahraga di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah Al-Hisru mengucapkan kegiatan ini menjadi motivasi agar membentuk akhlak anak-anak menjadi baik serta mencintai olahraga dan seni Islam kita alhamdulillah walaupun katakanlah ini semangat masyarakat disupport oleh Pembro menganggap itu dengan dana yang boleh katakan seadanya tapi alhamdulillah ujuh kabupaten kota mereka sang sedang disini walaupun dengan biaya yang tanah kutip gaya sendiri-sendirin tujuan kita disamping supaya badan kita sehat akhlak mulia juga bagaimana supaya masyarakat ini kenal dan kita dengan madrasa dinia agar mereka sekolah di madrasa dinia dengan maksud dan tujuan agar mereka akhlak mereka itu baik bagus dan satu hal lagi PR kita kita punya visi-visi satu desa satu madrasa dinia karena dibanggap itu baru sekitar satu persen baru ada madrasa dinia diharapkan kegiatan ini dapat memacu para santri untuk berprestasi di bidang olahraga dan kesenian islam dari kabupaten bangka tengah bangka belitung rahmat kurniawan ayews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati